Balita yang dinyatakan positif terkena vaksin palsu akan divaksin ulang. Lalu bagaimana perkembangan proses vaksin ulang ini kita bergabung dengan Julita Telom Banua dan Jurukamera Indarmawan di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Julita, sejak pagi pentahuan Anda di sana seperti apa proses vaksin ulang yang akan dilakukan di sana? Ya, proses vaksinasi ulang di Rumah Sakit Harapan Bunda sudah berlangsung sejak pagi dan masih akan dibuka hingga sore hari nanti. Dan dari ratusan orang yang telah mengadu dan telah mengonfirmasi bahwa ada dugaan anaknya terkena vaksin palsu ini dari kemarin itu hanya 20 orang saja yang terdaftar ataupun masuk dalam daftar yang divaksinasi ulang pada hari ini. Dan data terakhir yang kami terima dari 20 orang itu hanya 12 orang yang baru datang ke Rumah Sakit untuk melakukan vaksinasi ulang sementara 8 orangnya hingga saat ini kami pantau belum datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Di mana pihak Rumah Sakit ini sangat minim memberikan informasi kepada kami sementara juga pihak keamanan cenderung tertutup terkait dengan hal ini kami tidak boleh masuk ke dalam rumah sakit untuk melihat dan mengonfirmasi kepada pihak rumah sakit terkait dengan vaksinasi ulang ini dan juga bahkan tadi sempat ada orang tua yang kembali bentrok dengan pihak petugas keamanan yang ada di sini karena orang tua ingin kembali memfollow up terkait dengan vaksinasi ulang ini. Dan kemudian dari tiga tersangka yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian terkait dengan vaksinasi ulang vaksin palsu maksud kami hanya ada satu dokter yang sempat bertraktik di Rumah Sakit Harapan Bunda dan inilah yang dituntut oleh pihak orang tua yang menduga anaknya juga terkena vaksin palsu rentang tahun 2003 hingga tahun ini pada tahun 2016 dan inilah yang membuat orang tua sempat marah karena tidak diizinkan masuk untuk melihat dan juga mencari tahu tentang vaksinasi ulang yang dilangsungkan pada hari ini di Rumah Sakit Harapan Bunda. Sekali lagi belum ada perhatian resmi dari pihak rumah sakit terkait dengan vaksinasi ulang ini. Kak Ros. Julita Anda mengatakan bahwa ada kembali sikap tertutup dari rumah sakit kemudian pengamanan yang tidak ramah begitu. Lalu seperti apa kemudian rumah sakit mendapatkan respon positif dari keluarga bahwa seharusnya vaksinasi sudah dilakukan maka harusnya ada respon positif begitu. Iya tentunya pihak orang tua disini merasa cemas Kak Ros yang juga pemirsa karena belum ada tindak lanjut dan juga follow up kembali begitu terkait dengan lanjutan dari vaksinasi ulang ataupun aduan mereka terkait dengan paparan vaksin yang diduga vaksin palsu yang pernah didapatkan anak mereka pada hari ini dan kemudian pada saat ini dapat dilihat di belakang saya ini merupakan posko dari krisis center mandiri yang dibangun ataupun dibuat oleh orang tua juga yang menjadi korban vaksin palsu ini dan hingga saat ini masih ada ratusan orang tua yang kembali datang ke sini untuk datang untuk bahkan mulai mendaftar lagi semakin bertambah jumlah korban ataupun orang tua yang datang ke sini dan bahkan tadi saya sempat mengawancarai salah satu orang tua yang datang ke sini karena merasa geram dan bahkan juga sempat masuk ke dalam untuk menemui pihak rumah sakit dia mengatakan kepada kami pada bulan Februari 2016 lalu dia sempat mengantarkan anaknya untuk imunisasi dan terdapat kejanggalan di sana dimana pada saat dia memfansin anaknya itu dia harus membayarkan uang sebesar 800 ribu rupiah kepada suster dan bukan kepada pihak rumah sakit sementara untuk uang jasanya sebesar 200 ribu rupiah barulah didaftarkan rumah sakit dari kejanggalan itu dia yakin sekali bahwa anaknya ini terpapar vaksin palsu namun pihak rumah sakit itu tidak memberikan kejelasan terkait dengan vaksinasi ulang pada hari ini karena sekali lagi hanya 20 orang saja yang terdaftar untuk melakukan ataupun mendapatkan vaksinasi ulang pada hari ini dan berikut pernyataan dari orang tua yang melapor di rumah sakit harapan bunda kalau informasi vaksinasi ulangnya sih tergantung eh dicek dulu ya katanya makanya dikasih waktu satu minggu nanti dicek tekamedisnya dulu kalau ternyata memang anak saya kena vaksin palsu kemungkinan besar vaksinasi ulang gitu belum ada kabar ditunggu satu minggu kalau satu minggu belum ada kabar bisa telpon ke pihak rumah sakit harapan bundanya kalau saya sendiri pasti ya ya karena yang terakhir saya imunisasi itu kejadiannya sama kronologisnya saya bayar lewat suster nah disitulah kejanggalan saya dan vaksin yang disebutkan itu pedisel ya pedisel ya nah itu salah satu vaksin yang terindikasi palsu ya nah dari kronologis itu pun saya menyimpulkan bahwa saya pun korban dari vaksinasi palsu itu nah makanya saya buat laporan hari ini tapi yang saya tegaskan follow upnya selamat menikmati